Jadi gini, kalau masalah pertemuan anak, Iris Bella itu sama sekali tidak mempermasalahkan. Bahkan Iris Bella itu beberapa kali meminta kepada saya selaku kuasa hukum Iris Bella untuk membawa anak-anak ke Salembah. Eh, sorry, ke, ya, Salembah ya, ke Salembah. Dan saya sudah sempat by phone kepada Amar, saya permisi, saya mau bawa anak-anak ke Salembah. Cuman dari Amar Zoninya sendiri keberatan. Dari Amar Zoninya sendiri keberatan. Saya telpon, saya berbicara ke Amar, dua kali saya minta untuk bawa anak-anak, tapi memang saya tidak bisa terlalu cepat bawa anak-anak, harus dijadwalkan, karena saya mesti pengkondisian dulu, jadwal anak-anak seperti apa, dan mungkin kalau hari biasa kan anak-anak sekolah, jadi banyak faktor lah. Tapi yang jelas kalau memang diizinkan, saya mau kondisiin. Saya bilang seperti itu kepada Amar Zoninya. Dua kali saya bilang sama Amar Zoninya, dan dua-duanya ditolak sama Amar Zoninya. Jadi kalau dibilang Iris Bella tidak memberikan kesempatan, ataupun tidak memberikan izin, itu salah total. Mungkin alasan keberatan dari Amar Zoninya sendiri atau sebenarnya untuk anak-anak kedatang ke Amar Zoninya? Jadi dia tidak ingin lihat bapaknya di dalam penjara. Dia tidak ingin anak melihat. Ya aku tidak menyalakan juga, saya tidak menyalakan Amar Zoninya untuk menolak keberatan. Saya tidak menyalakan. Ya wajar kalau dia keberatan dengan anaknya datang ke penjara. Nengok ke sana, wajar sekarang. Sampai saat ini mungkin sudah ada pihak Amar menghubungi Mbak Iris soal anak by phone mungkin sampai sekarang? Oh kalau Amar by phone, di saat ada waktu dari lapas diizinkan untuk menelpon, biasanya Amar menelpon ke anak-anak. Sering banget. Terima kasih telah menonton!